selamat menikmati fleksibel seperti ini ya di sini sampelnya memang sampel ponsel lama namun struktur di posel-posel yang terbaru nanti akan seperti ini untuk bagian speaker-speaker ataupun buzzer untuk bagian speaker ini dia selalu ada di bagian sabut bawah ini dari mesin ponsel utama dia akan melewati sebuah fleksibel ya dia akan turun ke bagian sabut jadi ini adalah bagian tes poin untuk koneksi antara si buzzer ataupun loss speaker ini jadi sekarang untuk bagian buzzer ataupun loss speaker ini sudah mengikuti di antena eksternal ya ada di packaging jadi satu dengan antena eksternal jadi ini kita pasang jadi loss speaker nya itu ada di sini begitu ini hampir semua smartphone zaman sekarang rangkaiannya dia untuk bagian loss speaker nya ada di sabut bawah jadi yang menyebabkan loss speaker ini tidak berfungsi dengan baik pada saat kita melakukan telepon biasa GSM ataupun melakukan telepon internet ini digunakan pada saat kita mau suaranya lebih keras ya atau untuk memutar YouTube ataupun ada drink itu masuknya di sini berbeda dengan pembahasan di earpiece ataupun di bagian rangkaian receiver ya dia suaranya kecil yaitu di atas ini Hai loss speaker ini akan menyebabkan ponsel tidak bisa memutar musik entah di YouTube ataupun secara offline namun untuk bagian mix ya untuk bagian airpiece nya untuk bagian handsetnya itu pasti akan berfungsi dengan baik jadi materi kali ini kita akan fokus aja di bagian rangkaian loss speaker ini penyebab dari permasalahan loss speaker itu bisa disebabkan sendiri dengan loss speaker nya ini ada buzzer nya ini tidak berfungsi dengan baik nanti metode untuk menganalisanya ini hampir sama dengan airpiece ya metode pengukurannya akan kita lakukan di sesi tutorial selanjutnya nanti untuk bagian rangkaian supportnya juga begitu sampai ke bagian rangkaian yang ada di mesin ini nanti akan kita pedah dan kita kupas tuntas bagian rangkaian loss speaker ini jadi cukup dipahami ya untuk bagian rangkaian loss speaker untuk pada saat ini dan kedepan itu rangkaiannya seperti ini loss speakernya ada di bagian support bawah begitu Hai nah disini sudah saya buatkan sebuah ilustrasi untuk menangkap logika dari rangkaian loss loss speaker ini loss speaker yang bawah disini ini saya logikakan di loss speaker yang ini dan untuk jalur bagian fleksibelnya ini kita anggap di bagian rangkaian yang ini begitu dan semua bagian rangkaian untuk loss speaker buzzer ini selalu dihasilkan oleh audio amplifier gitu ya audio amplifier ini tugasnya untuk menginduksi atau memperbesar gelombang elektromagnetik jadi dia yang menghasilkan gelombang elektromagnetik menjadi besar agar suaranya menjadi besar ini di semua rangkaian ponsel ya dan untuk audio amplifier ini juga membutuhkan syarat yaitu dimana syaratnya itu ada beberapa nah ini yang harus kita pahami di bagian rangkaian audio loss speaker yang menghasilkan gelombang elektromagnetik yang besar yaitu adalah audio amplifier amplifier ini ini ada dua rangkaian yang pertama rangkaiannya itu seperti ini dimana audio amplifier ini akan terhubung ke SOC dan akan terhubung ke bagian IC power dimana untuk bagian SOC nya sendiri ini adalah hubungan antara tegangan perintah dan kontrol untuk memerintahkan dan mengontrol si audio amplifier ini agar dapat bekerja setelah mendapatkan syarat-syarat kerjanya begitu dan untuk bagian IC power ini IC power ini saya ilustrasikan bahwa di bagian rangkaian audio codec itu ada yang sudah terintegrasi di dalam IC power jadi di IC power ini adalah rangkaian audio codec nya dimana untuk gelombang awal yang diberikan oleh audio codec kepada audio amplifier itu asalnya dari audio codec yaitu line N dan line B ini adalah sebagai bahan gelombangnya ini di bagian rangkaian yang pertama begitu dan untuk yang bagian rangkaian yang kedua di sini tidak membutuhkan IC audio codec namun hanya membutuhkan sebuah SOC dimana SOC ini adalah sebagai perintah dan kontrol untuk memerintahkan dan mengontrol bagian rangkaian audio amplifier namun jenis audio amplifier ini adalah smart power amplifier jadi untuk bagian rangkaian audio codec nya ini juga ada di dalam smart power amplifier ini berbeda dengan rangkaian audio amplifier yang ini dimana audio codec nya itu terpisah apabila yang ini di dalam smart power amplifier ini sudah jadi rangkaiannya di bagian smart power amplifier ini sudah ada audio codec dan di bagian audio codec nya sendiri juga ada gitu ya ini nanti eh bagian rangkaian smart power amplifier ini banyak digunakan di ponsel-ponsel yang terbaru untuk pada saat ini nanti disini akan kita pelajari dari kedua rangkaian ini agar pembelajaran kita ini update untuk kedepan-kedepannya ya Nah dari sesi tutorial ini ini pembahasan tentang logika yang dimana untuk bagian loudspeaker ini yang pertama adalah dia ada di bagian support namun untuk pada rangkaian rangkaian audio amplifier itu ada di bagian mainboard yaitu logic boot untuk mesin utamanya namun nanti ada perbedaan di handphone infinix zaman sekarang itu bagian audio amplifier ini ada di sabot bawah ya itu nanti hati-hati di ponsel infinix ini rata-rata untuk bagian audio amplifier yang ini ini ada di bawah sabot mesin jadi menjadi satu begitu gitu untuk ponsel infinix infinix di zaman sekarang ini sangat unik begitu coba saya berikan sebuah contoh ya karena kemarin kita sempat membongkar untuk bagian eh sabot ponsel sempat kita cek sabotnya nah ini kalau yang tidak salah ya untuk sabotnya saya save terlebih dahulu ini berbentuk web nah untuk bagian audio amplifier itu ada di sabot bawah yaitu yang ini dan ini adalah pin-pin untuk bagian speakernya jadi ini bagian audio amplifier jadi yang masuk ke konektor ini yang melewati sebuah fleksibel di sini adalah syarat kerja untuk bagian syarat kerja yang ini yaitu audio reset itu sih dan bagian line n dan line p jadi ini semuanya dalam kondisi melewati sebuah fleksibel namun berbeda dengan ponsel ini ponsel ini yang melewati sebuah fleksibel adalah bagian speaker out n dan speaker out p nah itu perbedaannya antara ponsel di infinix dan selain infinix ya namun kebanyakan yang selain infinix itu rangkaiannya seperti ini audio amplifier nya ada di bagian mainboard mesin utama begitu namun apabila infinix itu bagian audio amplifier nya yang ini ada di bagian sabot bawah yaitu di sini jadi bagian syarat kerja untuk audio amplifier nya ini melewati sebuah fleksibel dan ini sama kawan-kawan bisa dipahami ya perbedaannya nah di sesi tutorial selanjutnya nanti akan saya jelaskan dengan eh sistem kerja pada rangkaian audio amplifier dan smart power amplifier saya akhiri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai hai